Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel kami Najla Gaisa Zaki nah oke sebelum kita mulai review ini drone Mavic Air nya jangan lupa di like comment and subscribe oke nah nih kita akan nge-review drone Mavic Airs ya nah ini dia dronenya ini ini dronenya nah ini dia ada dua tipe dua tipe varian yang pakai kamera dan yang gak kamera nah ini yang di tangan saya yang belum pakai kamera ya Nah untuk harganya dan lokasinya itu nanti ditaruh di link deskripsi oke Nah sekarang kita buka ya kita akan nge-review Drone Mavic Airs nah oke teman-teman ini dia tampilannya password telah dibuka tampilan dari Drone Mavic Airs nya nah disini juga udah lengkap ya dia ada cadangan baling-balingnya nih ada cadangan baling-baling ada obeng ada mur dan charger nya disini nah disini juga ada multi fungsi multi fungsi atau disebut dengan buku panduannya nih teman-teman disini panduannya oke nah ini dronenya ini dronenya warnanya islam dia ada warna merah sama warna hitam sampai gini sekarang kita pasangnya sekarang kita pasang dulu ya nih untuk pasang baterainya nih dia disini ini dibuka dulu nih teman-teman nah ini nah disini ada lubang untuk memasukkan masukkan ini nah kita coba pasang dulu setelah sudah terpasang kalau memasukkan baterainya ini tinggal di dorong ke dalam setelah itu baru kita kunci dengan kita coba naikinnya nah pertama kita nyalain ini dulu ya nih kita tekan dulu nah seperti ini kalau tidak terlalu kita lepas nah untuk remote nya nih ya nih kita on off ini nih kita sambungin nah jika udah bunyi seperti ini tandanya sudah terkoneksi atau terhubung dengan dronenya teman-teman nah oke sekarang yuk kita cobain dronenya nah ini dia nih dronenya tuh dia masih bisa tinggi lagi nih ya nah untuk kapasitasnya kapasitas baterainya dia cuma bisa sampai 20-25 menit nih itu ketinggiannya 15-20 meter teman-teman oke nah nanti kita jelasin secara-cara remote nya ya sekarang kita turunin dulu oke nah nah ini kan tadi di dalam ruangan ya kita cobain nah nanti kita cobain di luar ruangan yang kita ini lebih tinggi lagi lagi nah ini tombol-tombol ininya saya kasih tahu ya nah sup yang ini ini handle mode jadi dia udah nge-handle sendiri tanpa kita harus 10 lagi ini juga geronya sudah apa udah stabil ya Nah kalau kalau pincet ini dia bakal bunyi seperti itu nah kalau yang ini namanya stop tau gyrocalibration dia buat minyak popin kanan kiri kanan kiri seperti di gambar ini kalau yang ini untuk retur jadi dia gelok-gelok sendiri nah kalau yang ini take off atau land jadi ketika drone di atas kehilangan apa terlalu jauh terus kehilangan ini kita cobain begini nih nanti dia bakal turun sendiri ya teman-teman kalau pakai kiri-kiri kalau untuk ini 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 dia buat ngegantiin posisi ini untuk yang disini untuk keatas ini untuk kebawah ini kecil kanan kalau yang disini dia untuk ngeflip atau salto dalam keadaan tinggi untuk speednya dia lebih seakan lagi nah jadi nih kalau misalkan mau diterbangin ya diginiin sampai pun juga ada nggak akan yang terbang nih seperti puluh kayak gini nah awal terbang kecuali kalau kita pencet lagi saya lagi baru dia terbang seperti ini temen-temen nah ini deloq selamat menikmati selamat menikmati oke temen-temen saya kasih tahu nih cara ngecharge inian baterai drone nya pertama dicabut dulu baterai drone nya nah baru ditarik nah habis itu nih saya tahu caranya yang di bagian atas dan bawah nah kalau yang di bagian atas harus yang ada cowokannya tuh ya yang ada garis itunya itu di bagian atas kalau yang enggak ada itu harus di bagian bawah jangan salah nah yang itu juga tuh harus di bagian atas yang bawah yang ada biskunya nah baru kita colokin ya Nah seperti ini ya temen-temen baru habis itu kita sambungin ke penyanyi pala charger ya kalau misalkan ini dia berwarna merah ya kalau mengisikan daya kalau misalkan udah penuh dia berwarna hijau atau mati lampunya oke temen-temen ya sekian dari review drone kami jangan lupa like comment and subscribe channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.